Kapal selam canggih yang membawa 5 orang untuk mendokumentasikan bangkai kapal Titanic pada Senin 19 Juni dilaporkan hilang. Kapal selam tersebut membawa wisatawan dalam paket perjalanan wisata berharga 250.000 USD atau senilai 3,7 miliar rupiah untuk melihat sisa-sisa bencana Titanic tahun 1912. Kapal itu dilaporkan hilang sekitar 700 km di selatan St. John's Newfoundland menurut Pusat Koordinasi Penyelamatan Gabungan Kanada di Halifox, Nova Scotia. Sebagai upaya pencarian, kapal dan pesawat AS serta Kanada dikerahkan untuk mencari kapal yang hilang lebih dari satu hari itu. Berikut identitas kelima penumpang di kapal selam wisata bangkai kapal Titanic tersebut. Pertama, Hamish Harding. Hamish Harding berusia 58 tahun, seorang miliarder Inggris dan ketua perusahaan penerbangan Asian Aviation, termasuk di antara 5 penumpang yang hilang. Dia pernah terbang ke luar angkasa dalam sebuah misi penerbangan perusahaan roket Blue Origin milik Jeff Vesos. Kedua, Paul Henry Norgelet. Seorang penjelajah asal Perancis berusia 77 tahun ini adalah Direktur Penelitian Bawah Air di sebuah perusahaan yang memiliki hak penyelamatan atas bangkai Titanic. Paul Henry Norgelet merupakan pakar maritim Perancis yang telah melakukan lebih dari 35 kali penyelaman ke lokasi bangkai kapal Titanic. Tiga, Shahzada Daud dan Suleman Daud. Shahzada Daud, wakil ketua salah satu konglomerasi terbesar Pakistan, Engro Corporation, turut mengajak putranya, Suleman Daud, yang masih berusia 19 tahun saat menaiki kapal selam Titanic. Terakhir, Stockton Rush. Rush adalah CEO Ocean Gate, perusahaan yang menjalankan ekspedisi kapal selam Titanic. Menurut biografi di situs web Ocean Gate, Rush menjadi pilot transportasi jet termuda di dunia saat ia memperoleh rating DC-8 Type, kapten pada usia 19 tahun di United Airlines Jet Training Institute pada tahun 1981. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!